POSKO PENGUNGSIAN Pemerintah Kabupaten Rumajang menyarankan para pengungsi tidak pulang ke rumah dulu karena kondisi alam belum membaik. Sambil menunggu cuaca bagus mungkin ya, kami juga menyarankan untuk sebaiknya tidak pulang dulu. Salah satu pengungsi, Sumaryoto, warga desa Jugosari kecepatan Candipuro Lumajang mengaku masih bertahan di POSKO PENGUNGSIAN karena kondisi rumah aman. Apalagi rumahnya berada tak jauh dari tanggul Sungai Leprak yang jebol akibat dikerjaan banjir lahan Gunung Semeru. Kondisi rumah yang berbahaya ya, berbahaya. Kondisi rumah yang berbahaya ya, berbahaya. Fungsi sama siapa saja? Sama kelaga. Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri telah menetapkan masa tanggap darurat bencana alam Gunung Semeru selama 14 hari, mulai tanggal 7 hingga 21 Juli 2023.